Selamat pagi Semotohan Suara Tabanan, dimanapun Semotohan Suta berada pada pagi hari ini di Ampeksuta, Dialogas Perhati mengupas postingan serta informasi kritis Semotohan Suara Tabanan, kembali menjumpai Semotohan Suara Tabanan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Saat ini saya masih berada di pelataran Pura Pusah Bali Agung, Desa Adat Munda, Desa Munda Kangin, Kecamatan Selamadag Barat, Kabupaten Tabanan. Baik Semotohan Suara Tabanan, dapat saya informasikan pada pagi hari ini tengah berlangsung lelang, lelang daripada lungsuran atau sisa upakara, Seperti di sini ada daging ayam, kemudian ada daging babi, ada nasi, termasuk ini ada kawasan Nah, proses lelang dipimpin langsung oleh Jero Benesa Adat Munda, Bapak Jero Iwayan Jarwo. Baik Semotohan Suara Tabanan, dapat saya informasikan bahwa di Desa Adat Munda Kangin, dalam setiap prosesi puja wali terdapat beberapa tradisi unik dan sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Adat Munda. Tradisi unik tersebut diantaranya adalah tradisi narat, kemudian mempatung, kemudian ada pembagian nasi, kawasan dan di luar sana ini juga masih berlangsung tradisi membuat udus. Dan di tempat ini, tengah berlangsung tradisi patungan, mempatung, atau kalau bahasa kerennya ini lelang, lelang khas sisa-sisa dari upakara. Proses lelang berlangsung cukup atau sangat terbuka dan diikuti oleh setiap warga yang memang berkeinginan untuk mendapatkan lelangan dari sisa-sisa upakara. Yang ada atau dihasilkan saat puja wali yang berlangsung pada Purnamo Kedase pada hari Rabu kemarin. Nah ini sekarang kulit celengnya, kulit babinya sudah laku dengan lelang tinggi. Berapa tadi? 45 ribu. Nah ini sudah ada yang menawar 20 ribu. Penawaran pertama 20 ribu. Mungkin penawaran kedua siapa yang berani? Sudah laku 30 ribu. Nah yang ini sudah pada penawaran 30 ribu. Apakah ada lagi yang memberikan tawaran? Pantaman 30 ribu sate. Nah ini adalah sekarang ayam. Penumaan pertama harga 25 ribu. Apa apa 40 ribu? 40 ribu sate. 40 ribu sate. 40 ribu penawaran pertama. 60 ribu sate. 45 ribu sate. 75 ribu. 45 ribu. Sedap penawaran 100 ribu. Seratus. Pank Arief 100 ribu. 100.000 nah ini ayam-ayam ini sudah ada yang menawar 100.000 siapa lagi ini terakhir balong ini malu ini balong, balong asli ini balong, balong babi ini balong paling gilanggulah ini gilanggulah ini gilanggulah harga tasar guna kayak ini 10 harga tasar oh 10.000 10.000 Nah ini proses lelah masih berlanjut Saya akan mencoba untuk ngobrol dengan salah seorang masak kerame adat di desa adat Munda Nah ini namanya Pak Pebri Ini namanya kegiatannya Pak? Ini habis upacara terus bisa seperti B ini dipatungkan Bukan dimedogolkan ya? Ya dipatungkan kerame tapi dikasih harga dasar dulu nanti dihitung sampai hitungan 11 Siapa yang berani tertinggi dia yang mendapatkan nanti Nah ini yang dilelang atau dipatung tadi apa? Ya ini kayaknya ada sisa daripada ayam Setelah kita melakukan upacara itu Nanti kumpulkan ayam-ayam yang kemarin kita proses dan sudah matang Akhirnya kita dalam ini kita patungkan Satunya daging ayam Ada kawasan Kawasan itu adalah nasi yang khusus untuk kita di Munda ini namanya kawasan Kawasan itu apa aja isinya? Nasi? Nasi Ada satenya Ada urutan Ada hebatan Kalau disini namanya hebat Itu saja Untuk hari pertama setelah itu sisanya kita kumpulkan Kemarin kan boleh kita buat Dibagikan kepada kerame semua Setelah itu sisanya dikumpulkan Di lelang Di lelang Kepada warga juga Bahasa umumnya di lelang ya Bahasa umumnya di lelang Kalau khusus dipatungkan Bukan dibedogolkan Iya baik Ternyata tradisi-tradisi unik kearifan lokal kita di Bali Terutama di desa Adat Munda Masih Masih berjalan Semua berjalan Semua dilestarikan Di antaranya apa lagi Pak? Selain 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 Mepatung Apa lagi tradisi yang masih lestari? Tradisi-tradisi Di dalam rangkaian upacara Kita ngusamu Di sasih ke dasar ini adalah Pertama kali kita melakukan upacara melasti Yang ada upacara ke segala Itu namanya di hari pertama namanya Usus dipatungkan programan Munda adalah Menek Basih Lalu di sasih ke dasar Setelah itu besoknya habis purnama Berarti karya puncaknya Puncak karya itu Artinya di setelah purnama ke dasar Nah itulah rangkaian-rangkaian itu Dari pagi Sampai dengan pagi berikutnya Nah rangkaiannya itu Pertama Mulai Di Mulai Di Hari Hanya itu Mulasti ke segala Terus itu malamnya Sebelum Upacara Apa namanya Intinya Ada tarian-tarian Seperti sekarang Mungkin ada yang namanya Rejandewo Tarian yang memang ada disini Yang dilaksanakan oleh Masyarakat yang Rejang-Renteng Tari Lansia Ada Nah setelah itu Baru Dilaksanakan Apa namanya Mulai dari pada proses upacara Sabtu Kita itu mulai Jam satu malam lah Mulai upacaranya Mulailah pemangku Melaksanakan Pemudunannya Itu Pertama Adalah Istilahnya Nungur Masih Ini zaman dulu Kala Ini Nungur Dalam artian Kita memohon Kepada Sesunan Untuk Nanti Hadir Di dalam Laksanakan itu Nanti ada yang Sifatnya Setelah Menyandukan Acara Perauhan Memang Sudah dilaksanakan Turun-temurun Itu Makin Nyobiah Berapa tahun Kari 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 Memang Sudah Dari Terus Khususnya Niki Perkesan Pertama Adalah Kita Melakukan Rejang Rejang Yang namanya Rejang Rejang Sebelum itu Kita Sesunan Atau Di Sangat Masing-masing Kita Dibikikan Suatu Apa namanya Ranturan Oleman Oleman Dibawa Ke Kura Sampai Kura Rangkaian Itu Nanti Kita Rejangkan Bersama Dengan Sesunan Kita Yaitu Di Pusah Desa Dan Dalam Merejang Istilahnya Itu Mengitari Jerwan Tiga Kali Terus Jabut Tengah Tiga Kali Juga Itu Pun Ada Yang namanya Rejang Kalang Dan Oke Lantuk Nanti 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 Setelah Cacat Ayam Ayam Niki Ayam Bakter Hari Minggu Di Peneman Dalam Kalau Kita Di Dalam Semang Semang Bakter Dukul Dalam Dari Kampang Hari Minggu Nika Ada Sani Kini Ayam Panwati Panjun Artel Panwi Artel Pansantri Subianti Karyawan Pratnya Dianu Darmadi Mulia Pangulia Panggede Lirio Pansutano Pansulia 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 Panbudiani A Putuswara Swastika Pan Ebi Artinya Tukun Menyaksikan Rangkaian Upacara Ajin Julia Pan Erwan Pan Nadia Pan Arianto Pan Berdi Pan Sumertura Pan Era Susanto Pan Kateri Pan Suliantari Pan Mening Ajin Puspo Pan Gedin Pan Listiari Pan Susan Temurun Temurun Canis Pan Setia Percayaan Pan Mertal Pan Mertal Pan Juni Arta Pan Semper Pan Yudi Artika Pan Mertani Pan Gede Seti Arnadi Pan Gede Yudi Arta Pan Epiriani Eko Warsadi Pan Diantari Ajin Wahyu Pan Pan Sher Pan Werig Pan Mertal Ajin Pan Mertal Ajin Wara Pan Mertal Da Mojho Iwy itu pun kita betul-betul percaya sekali itulah tradisi-tradisi yang ada di Desa Kalaman Bunda yang telah kita lakukan setiap rangkaian setiap peristiwa itu pun ada lagunya seandainya kita sedang langsung atau ke dalam agar kesusunan itu di dalam kerawan dan enggunyeng itu tarinya namanya itu ngaliang dan diselah itu kita melakukan rejang itu khusus untuk Desa Kalaman Bunda rejang itu diikulah dengan juga tari rejang ada tarinya khusus itu setiap gerak setiap langkah kita itu melaksanakan rangkaian itu semua ada tarinya tari rejang moduh nanti kalau dilebar ini kan tiga kali ya Purnamo Purnamo kita namanya menekhati setelah itu namanya hari ini hari ini setelah dua hari daripada Purnamo namanya kita disini ditutup dengan namanya tari itu moduh-uduhan keraknya pun itu ada moduh-uduhan apa itu moduh-uduhan itu adalah kita cakupkan tangan seperti ini contohnya nah ini kita oh berdua banyak berbanyak oh jejer mungkin kurang lebih sebelah ini sebelah-sebelah jejer itu kita saling dorong ke barat tiga kali ke timur tiga kali itu itu duduan ya udah namanya itu duduan duduan dilaksanakan atau diperagakan oleh sebelah kerame ya dengan saling mengkaitkan lapak atau jari tangan ya itu ke barat tiga kali tiga langkah ke timur tiga kali tiga langkah nah itu yang terus temurun ini namanya sabo gede kalau di sabonek kan ini sabo gede atau sabo tabuh itu apa sebab disebut sabo tabuh karena kedama adalah syukur hubungan kita dengan suar di tubuh tubuhkan karena tubuh tubuhkan gede suwani kalau sabo tabuh itu kan habis menjelang akan panen karena si mandri menjelang akan panen kita sebelum memanen namanya kita sabo tabel kita melaksanakan Andri Restu ke suwada apa nama ke kebun-kebun itu pun nanti rancangnya di saat upacara sugerta Purodaya di Purosunga dan rancangnya kalau sabo tabuh bisa selesai kalau sabeng kapak itu hanya penjelas hari namanya eh lebih super mini sabonek tegang detaini maka dari sabonek tegang itu adalah karena ke wajah selamat kalau tidak salah itu kaderai bulan 10 atau bulan Oktober dan sehingga kita habis panen akhirnya kita hasil daripada habis panen itu kita masyarakat kita di sini negara-negara hasil itu adalah liani tak tak bisa lah berpengar biasa kita nikmati dino pada dino hari apa namanya kita kita ada ucapan terima kasih juga kepada Tumuh Adi berarti itu lah yang kita laksanakan darmiko terhadap binatang depan kita juga memotong yang namanya beda-beda berarti hubungan tidak ada dengan tumbuhan bintang agus pandera yanti itu yang kita terus turun ke murut dilaksanakan bintang nah ini adalah kata-kata upacara ini karyateng ada bakal panita bernama Dewi itu seandainya di saat mungkin menjelang ulang hari melaksanakan upacara dan swasti tiga hari ataukah mungkin lagi satu harinya Rista kadang-kadang kita bakal melakukan bila meri ada warga masyarakat itu ada yang meninggal dunia atau upacara itu dibatalkan walaupun upacara sudah dipersiapkan wini kalau itu bisa dilaksanakan seandainya hari ini upacara dan kita sudah melakukan pemotongan sekarang hari ini ada yang melakukan itu bisa lanjutkan penjelasan selfie ini yang penting jelas kita setelah kita melakukan pemotong hewan yang jelas motong hewan itu adalah di hari mulai hari ini mulai hari ini kita laksanakan tetap upacara itu berlanjut dengan catatan warga yang kempakan itu mungkin ajing sukasekan di dalam upacara iya baik aja yang tadi penjelasan suki hati salah satu kramen suki hati desa adat mudah Bapak Wayan Mawo atau Pak Bebri terima kasih Pak Bebri silahkan alamat berupacara dan ini masih rangkaian ngebar ini masih masih sampai nanti malam ya nanti malam ya Bapak Wayan Mawo atau Pak Bebri silahkan terima kasih atas perhatian dan sampai saat ini kerama adat mudah supensi masih 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 sibuk mempersiapkan rangkaian pembacaran lebar kalau laki-laki masih baru saja selesai melakukan tradisi mepatung iya saat ini tengah berlangsung tradisi nyacak alias ngapset ini untuk yang ibu-ibu di sebelah sisi timur saya tidak tahu sudah mempersiapkan apa tapi yang jelas kampanye mereka semua menghadapi nasi kalau tidak salah ini ini benar nasi ini ibu nah ini acara Nabi wasan ibu medurunan ajangan artinya ini pesan-pesan ini ya setiap kakak ini mengeluarkan berapa nasi 2 kilo setiap kakak baik ditunjuk setiap kakak 2 kilo ya berarti nanti bagiannya banyak-banyak ya 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 baik sesuatu tabanan seperti inilah nasi-nasi yang merupakan ini pesan-pesan dari keramu untuk nanti dibagikan menjadi satu kawasan ya namanya bayah yang nanti disana berisi di daging kudus itu ya baik sesuatu tabanan saya merupakan dari Pura Pusah Bali Agung Desa Adat Munda Desa Munda Kangin Kecamatan Slembara Parat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya